Ribuan paket bahan pokok terlihat sudah menumpuk di Sekretariat Bantuan COVID-19 di Kota Menado di Gedung Youth Center sejak beberapa hari terakhir. Paket bantuan ini rencananya akan disalurkan pemerintah Kota Menado pada akhir bulan Juni ini. Dina Sosial selaku penanggung jawab kini tengah merampungkan administrasi penerima bantuan. Jumlah penerima bantuan tahap kedua ini mengalami penambahan. Dari data sebelumnya 66.000 kepala keluarga, kini diperkirakan bertambah menjadi 71.000 kepala keluarga. Selain merampung data penerima, Dina Sosial juga tengah menuntaskan pengepakan paket bantuan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Pemkot Menado mengurangi jumlah jenis bantuan bahan pokok yang diberikan. Dari sebelumnya 5 jenis, kini menjadi 3 jenis bantuan. Jenis bahan pokok yang ditiadakan pada tahap kedua ini adalah gula pasir dan kopi. Meski terjadi pengurangan jenis, namun Pemkot Menado menambah volume bantuan seperti ikan kaleng yang sebelumnya 10 kaleng, rencananya ditambah menjadi 15 kaleng. Sementara untuk beras, warga tetap mendapatkan 10 kilogram. Selain itu, Pemkot Menado juga menyertakan 4 buah masker di tiap paket bantuan. Tetapi di pertama kan kita itemnya Pemkot ada 5, 10 kilogram ras, 10 ikan kaleng, 10 mie instan, 2 kilogram gula pasir, 3 seset kopi. Kalau di tahap kedua ini rencana tinggal 3 item, tapi ada kenaikan volume untuk ikan kaleng. Rencana ikan kaleng bukan 10 lagi tapi 15, tapi nanti lias. Yang dikurangnya apa? Yang sudah tidak jadi item kopi dan instan. Kita tinggal menunggu data dari kepala lingkungan yang tidak terpapar di tahap pertama. Artinya mereka sudah tidak sulit lagi berbeda dengan tahap pertama. Mereka sudah ada agak sulit karena prosesnya agak panjang tahap pertama kan. Agar penyaluran berjalan tepat sasaran, Pemkot Menado akan melakukan pengawasan dengan melibatkan unsur TNI Polri bersama pihak kelurahan. Mekanisme penyaluran akan dilakukan secara door-to-door oleh masing-masing kepala lingkungan. Yongkelonda, Kompas TV Menado, Sulawesi Utara